Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Imran Fahim di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Imran, bagaimana kemudian persiapan jelang puncak haji dan kondisi di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina saat ini? Waalaikumsalam Francisco, ya memang persiapan Arafah terus dikebut oleh pihak penyelenggara ibadah haji. Ini sekitar 9 bahkan 10 hari lagi akan memasuki Arafah dan Lebaran Haji atau itulah pihak PPI. Ya, petugas penyelenggara haji intens melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi serta pihak masyarik, yakni pihak yang memberikan layanan selama di Armus. Nah, tenda-tenda yang ada mulai dari Arafah, kemudian Musdalifah, dan di Mina ini sudah disiapkan dan mulai dicek kelengkapannya, mulai dari kamar mandi, kemudian toilet, dan tempat tidur. Dan sejauh ini pemerintah memastikan untuk persiapan Armusna cukup baik. Nah, pada tahun ini ada skema baru atau kebijakan baru yang diterapkan oleh Kementerian Haji Indonesia bahwa pada tahun ini sebagian jamaah khususnya jamaah lansia, resiko tinggi, kemudian juga disabilitas, ini tidak mabit di Musdalifah. Artinya tidak bermalam di Musdalifah. Jamaah yang akan memikuti kebijakan baru ini, ada sekitar 55 ribu jamaah, kebijakan baru itu berbentuk murur atau melintas. Jadi sekitar 55 ribu jamaah nanti hanya melintas saja saat tiba di Musdalifah. jamaah tidak turun, jamaah hanya singgah atau tetap berada di atas bus dan melakukan doa sambil melintas di area Musdalifah lalu lanjut ke Mina. Nah, skema murur ini akan dilakukan sejak waktu 19.00 waktu Arab Saudi hingga pukul 22.00 waktu Arab Saudi. Sedangkan jamaah lainnya yang sekitar dari 200.000 atau 190.000 jamaah ini tetap mengikuti skema seperti tahun-tahun sebelumnya yakni skema Taradudi. Taradudi ini artinya jamaah akan digerakkan dari Arofah ke Musdalifah dan ke Mina ini dengan sistem menggunakan shuttle bus artinya diangkut, berkumpul dulu di titik-titik kemudian diangkut ke Musdalifah dan ke Mina. Selain itu mereka akan bermalam sejak pukul 22.00 hingga pukul 02.00 waktu Arab Saudi pada tanggal 10 Dulhijjah. Dan terkait dengan penetapan kapan Arofah dan kapan Idul Adha ini masih belum ada kemastian pastiannya masih menunggu sidang ataupun pemantauan hilal karena di Arab Saudi sendiri ini juga menggunakan metode memantau hilal di mana pemantau hilal ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 6 6 Dulhijjah. Sehingga ketika tanggal 6 Dulhijjah ini terlihat hilal maka 1 Dulhijjah akan jatuh pada tanggal 7 Dulhijjah yang ini artinya Arofah akan jatuh pada tanggal 15 Dulhijjah bertepatan dengan, maksud saya bertepatan dengan 15 Juni yakni tanggal 9 Dulhijjah bertepatan dengan 15 Juni kemudian lebaran haji atau Idul Hatanya akan bertepatan pada tanggal 16 Juni yakni 10 Dulhijjah. Ini lebih awal dari Indonesia beberapa ormas sudah menetapkan pada tanggal 17 untuk lebaran hajinya kemudian 16nya itu Arofah. Ini tentu masih perlu kepastian lagi menunggu atau menunggu hilal pemantau hilal yang akan dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan hingga hari ini sudah ada 185 ribu jamaah yang sudah tiba di Mekah dan jamaah yang tiba di kota Mekah ini dihimbau untuk tidak keluar kota Mekah karena di area akses masuk ke kota Mekah ini penjagaannya cukup ketat sehingga akan mempersulit jamaah jika keluar kota akan masuk lagi ke kota Mekah ini akan terkena pemeriksaan mulai dari pemeriksaan dokumen paspor hingga identitas jamaah haji. Dan sejauh ini persiapan untuk proses pergerakan jamaah haji nantinya dari hotel kemudian ke Arofah ini juga telah disiapkan dengan baik oleh petugas menyiapkan sejumlah bus yakni bus-bus masyair untuk kemudian digerakkan pada sejak tanggal 8 Dulhijjah menuju ke Arofah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mekah Arab Saudi kembali ke Anda di studio Francisco. Baik, terima kasih Imron Faim ada sejumlah kebijakan khusus sebagi 55 ribu lansia yang tidak akan menginap di Musdarifah dan juga sedang liga akan nanti pada tanggal 6 Julijjah akan dilakukan pemantauan hilal. Terima kasih atas laporan Anda, jaga kesayatan hingga puncak haji nanti.